Ya, jadi memang Syed Usman ini tokoh kontroversial. Orang bisa melihat dari sisi baik dan buruknya. Itu aja. Dan saya tidak bisa kemudian mencegah. Tapi hati-hati kalau misalnya mengatakan Syed Usman itu hati-hati. Hati-hati. Karena sudah sendiri dari keluarga yang tarikat samania dari jalur ibu. Kakeknya itu tokoh tarikat samania. Tarikat perlawanan Belanda yang berperang melawan Belanda juga. Itu yang saya harus lihat bahwa kita jangan kemudian terburu-buru mengatakan Syed Usman sebagai antitarekat. Hal kayak gini saya akan sangat mengkritisi ya siapapun dalam hal ini untuk kembali mengkaji karya-karya Syed Usman. Sebenarnya yang saya tahu ya selama saya mengkaji tentang pemikiran Syed Usman beliau bukan antitarekat. Ada tarekat yang beliau katakan bukan tarekat. Tarekat sejati juga begitu. Jadi beliau punya sendiri tarekat menurut pandangan beliau gitu. Bukan antitarekat. Beliau juga berkarekat. Itu aja. Itu loh besok saya. Jangan melihat sejarah itu dari teks, dari buku, dari buku. Lihat konteksnya. Lihat diakroniknya. Lihat sinkroniknya. Gitu loh. Ini berbahaya kalau kita bicara sejarah, baca buku, baca buku, referensi. Loh ini kita lihat situasi yang holistik lah. Pendekatan holistik dan sejarah itu penting. Itu. Saya dianggap berabar, enggak. Saya cuma ngomong tegas saja. Gimana Bagaimana membahas sejarah tanpa buku, Giai? Kalau mau bicara sejarah itu penting. Lihat konteks. Kalau satu buku dijadikan tegangan, berbahaya. Holistik khusus saya, referensi lain dipakai. Konteks sosial dipakai. Yang awal itu katakan bicara konteksual. Menyimpulkan. Satu buku dibaca analisis menyimpulkan. Lihat buku lain. Lihat referensi lain. Gitu loh. Lihat satu lain. Ini memang maaf. Hanya satu buku. Iya. Tapi tidak diakronik. Tidak lihat solistik. Lihatlah ada peristiwa apa di situ. Kemudian bagaimana sejarah adanya mencetaklim kwitang yang orang kumpul-kumpul. Nah, lihat konteksnya barangan itu kapan. Nah, ini kan kita di tekstualis. Banyak buku tapi tekstualis itu juga berbahaya. Kali ini saya membawakan titap karangan Habib Usman bin Yahya sendiri. Menhajul istiqomah. Walaupun beliau dilahirkan di Pekojen, dilahirkan di Nusantara Indonesia, tapi beliau lebih membela penjajah daripada ulama masyarakat rakyat peribumi Nusantara ini. Ini kitab bernama menhajul istiqomah nyata, di depan mata. Dan semua orang bisa menyaksikannya. Dulu tidak banyak orang yang terbuka bisa mengetahui kitab ini. Sekarang sudah akhirnya terbuka. Bahkan Habib Usman bin Yahya juga menyalah-nyalahkan penganut Torekoh baik Kodiriyah ataupun Naksadandiyah ataupun Rifaiyah ataupun Shadilyah ataupun Torekoh-Torekoh yang ada pada waktu itu. Penganut, pengikut jamaat Torekoh-Torekoh itu adalah orang yang hurur, orang yang tertipu. yang tidak benar adanya. Katanya beliau seperti itu. Karena pada waktu itu banyak diantara tokoh-tokoh Torekoh yang berontak kepada penjajah. Atas dasar keinginan para pejuang dari para Kiai-Kiai Mursi Torekoh itu untuk terbebas dari pemerintah dolim yang kafir. Kolonial Belanda. Jadi akhirnya untuk meredang pemberontakan-pemberontakan itu maka Abdul Goufar Senogogrunye teman dekatnya Habib Husman Bin Yahya berinisiatif untuk merayu Habib Husman Bin Yahya untuk mengeluarkan fatwa. Di antaranya adalah fatwa bahwa penganut mengikut Torekoh-Torekoh itu adalah orang yang tersesat. Orang yang tertipu. Orang yang jauh dari kebenar. Karena hanya sekedar melakukan ibadah hakikat tanpa syariat. katanya seperti itu. Dan yang paling fatal yang mengakibatkan lenyapnya nyawa-nyawa pejuang kita adalah fatwa haramnya jihad. Melawan menentang pemerintahan yang sah yaitu Belanda. Dan dengan lihat halaman mulai halaman 21 sampai halaman 24 di kitab Mandajul Istrikomah ini. Saya bacakan sebagian. Dan dimungkin pula sangka setengah daripada orang yang jahil pada bab jihad. bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sapil yang tersebut di bab jihad. Maka inilah gurur. Gurur itu ipuan. Ibu daya setan. Gurur yang amat besar lagi amat banyak daururutnya pada orang-orang. Ini kan bahasa Melayu ya. Semua orang bisa. Nanti harus ada translate ini. Ada pun ayat bab jihad. Ada rukun-rukun dan ada syarat-syarat. Seperti lain-lain bab di perkara agama yaitu yang dinamakan Mimbabi Sitobil Wada'i yakni daripada hukum syarat yang terhantar dengan sebab atau syarat. Ada pun suatu pekerjaan syarat yang kurang syaratnya atau tiada syaratnya atau kurang rukunnya maka yaitu dinamakan batil lagi fasit. Batil itu rusak fasit juga binasa. Nggak bisa dikatakan amalan. Tiada harus dikerjakannya. Yaitu dari karena ketiadaan rukun-rukun dan syarat-syarat jihad. Maka tiada harus dikerjakan sebab ia batil. Jadi berjihad melawan penjaja Belanda mulai dari dulu para pahlawan kita itu semuanya adalah batil. Haram dan salah karena menentang pemerintah yang sah. Bermula dalilnya dari kitab Zubat Artinya bermula yang dekat batil dan fasit yaitulah lelawanan yang sohkeh. Yaitu kurang setengah daripada syarat-syarat adanya. Maka dari ini diketahui bahwa perbuatan bikin rusuh negeri bagaimana yang telah jadi di Cilgun Gekir Cilgun tahun 1888 beruntaknya para petani didukung oleh dimotori oleh para kiai murusit-murusit torenko itu Gekir Cilgun Jadi di Cilgun Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil di Bekasi tahun 1869 sebelum Gekir Cilgun itu Gekir Tambun Bekasi dulu termasuk bagian dari Karisidenan Batavia bagian timur sampai jadi negara jadi pemberontakan rakyat yang seperti itu adalah batil ya sebagian yang telah terjadi di Cilgun Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak dorurot pada orang-orang sebagai yang telah jadi dahulu negeri cedah maka dihukum oleh Raja Islam dengan segala hukuman atas orang-orang yang bikin rusuh negeri itu pula diketahui bahwa ayat perbuatan begitu rupa melanggar syarat dan juga membusukkan nama agama jika deket bahwa agama yang perintah bikin begitu jadi menjelek mencoreng nama agama Islam jadi pahlawan mulai dari Safkang sampai Merauke itu semua adalah orang yang mencoreng agama sekaligus petundang teroris radikalis pemberontak teroris semua jadi pahlawan yang ada yang disahkan oleh pimpinan bangsa kita mulai dari pahlawan yang tergaulu mulai Sultan Agung dan seterusnya sampai yang abad 19 bahkan abad 20 itu semua adalah orang-orang yang bikin rusuh negeri orang yang melanggar agama orang yang melakukan perbuatan batil mencoreng nama bahaya agama dan tiap-tiap orang yang mengerti di dalam perkara bab jihad tentunya tahu bahwa ayat perbuatan yang tersebut itu bukannya jihad hanya ayat perbuatan menjatuhkan kecelakaan atas diri dan atas orang-orang maka dari karena itu tidak ada sekali-kali yang buka mulut di dalam perkara perang sabil oleh beberapa banyak ulama yang besar-besar lagi warok dari bangsa Arab yang datang ke tanah Jawa dan beberapa banyak ulama dari bangsa Jawa dan Melayu dari zaman dahulu beratus-ratus tahun hingga sekarang maka belum pernah satu daripada ulama-ulama tersebut itu membuka mulut mengajarkan orang-orang perang sabil ini namanya petnah memperang sabil itu wajib membela hak-hak anak negeri rakyat kecil yang tertindas kok malajar ini ulama-ulama sudah dulu tidak pernah mengatakan menyampaikan memerintahkan berfatwa buka mulut untuk menyuruh para anak negeri untuk berjihad melawan penjajah Belanda penjajah-penjajah yang lain ini kan lucu nah inilah yang berakibat fatal banyak kiai yang diburu seperti tikus sehingga kiai-kiai itu menyamarkan diri menanggalkan kiai hajinnya karena diburu oleh Belanda dan antek-anteknya berdasarkan fatwa ini berapa banyak ulama Aceh perjuangan Aceh yang ditumpas oleh mereka kaum Belanda dan antek-anteknya itu dengan lihat sendiri kasus yang terjadi di Cilgon kasus yang terjadi di Tambun Bekas Belum lagi yang di Jawa Tengah Belum lagi perang di Ponogoro perang Jawa ini ageng serang bahkan Sheikh Hasan Besari dari Ponorogo di Tegal Rejo itu Tegal Sari itu juga mendukung perjuangan panggilan di Ponogoro berarti Yai Haji Hasan Besari juga termasuk pengkhianat bangsa termasuk teroris panggilan di Ponogoro Tuan Kriman Bonjol Tauku Umar Jok Nyak Din Patimura semuanya itu adalah teroris mencoleng membuat buruk muka agama menurut Habib Usman bin Yahaya terima kasih telah menonton! Terima kasih.